Kalian mau tau isi piring yang sehat tuh kayak gimana? Kayak begini! Halo, netizen! Kembali lagi dengan aku Dion, dosen nutrisi dari Unika Atma Jaya. Hari ini, aku mau sharing terkait makan siang dan makan malamnya aku nih, teman-teman. Bagaimana aku mengatur porsinya agar gizinya itu bisa seimbang. Pokoknya, isi piringnya bakal bervariasi dan pastinya akan bermanfaat juga buat kalian semua. Sebelumnya, teman-teman, aku mau kasih tau dulu nih, kalau ukuran piring kita ternyata juga bisa mempengaruhi porsi makan kita. Nah, yang aku mau pakai di sini, piringnya itu diameternya 22 cm. Kenapa aku pilih ini? Karena kalau piringnya nanti terlalu besar, porsi makan aku cenderung malah kebanyakan. Makanya kenapa? Dianjurkan diameter piringnya itu kurang dari 25 cm agar porsi makan kita itu pas dan nggak kebanyakan. Nah, sekarang aku mau atur nih, makan siang dan makan malamku mengikuti pendomaan dari isi piringku. Yang udah dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan Indonesia. Teman-teman harus tau kenapa ini penting, karena isi piringku ini mengikuti anjuran dari WHO agar kita itu bisa menjalankan kehidupan yang lebih sehat. Isi piringku ini akan menggambarkan kalau satu piring kita harus diisi dengan 50% buah dan sayur, teman-teman. 50% selebihnya itu harus diisi dengan sumber karbohidrat dan sumber protein. Lalu, takarannya kayak gimana ya? Yuk, cek this out. Yang pertama, karbohidrat. Tentu teman-teman tau sendiri kan kalau orang Indonesia tuh suka banget sama karbohidrat. Nah, khususnya karbohidrat favorit kita yaitu nasi putih. Kemanfaat Kesehatan sendiri menganjurkan, dalam satu piring kita, kita perlu mengonsumsi sebanyak 150 gram nasi putih atau setara dengan 3 centong nasi. Tapi, sebenarnya sumber karbohidrat itu nggak cuma nasi putih loh. Masih banyak jenis sumber karbohidrat lain yang bisa dijadikan opsi kalian juga. Yuk, kita bahas satu-satu. Sumber karbohidrat yang biasanya aku makan selain nasi putih, yaitu ini nih teman-teman. Beras hitam merah coklat yang kayak aku pegang ini nih. Ini bisa banget kalian gunakan sebagai pengganti nasi putih kalian dan tentunya lebih sehat, teman-teman. Tiga jenis nasi ini memiliki keunggulan dari segi glycemic index-nya yang lebih rendah. Nah, jadi mengganti nasi putih dengan nasi merah coklat hitam, berarti kalian lebih bisa mengontrol gula darah. Cocok banget nih buat menderita diabetes. Bahkan, sekarang banyak loh yang memilih untuk campur aja 3 beras sehat tadi. Contohnya, seperti yang aku masak ini. Aku sengaja pakai yang dicampur begini, biar sekali makan, langsung dapat nutrisi dari 3 jenis beras ini. Lalu, aku juga punya alternatif beras lain nih, yaitu beras sorghum. Nah, kayak gini nih teman-teman. Jadi, cara untuk tahu kebutuhan karbohidrat kita secara kasal, itu tuh seperti ini teman-teman. Yang pertama, cari tahu berapa jumlah kebutuhan kalori kita per hari. Kalian bisa pakai kalkulator kalori. Kalau sudah mendapatkan hasilnya, dibagi dua. Itulah kebutuhan kalori kalian dari karbohidrat. Kedua, jika ingin tahu dalam gram, tinggal gunakan rumus. Kalau 1 gram karbohidrat, itu setara dengan 4 kalori. Jadi, begitu ya caranya. Kalau kalian bingung, gimana sih cara dapetin 2 beras ini, beras sorghum dan beras hitam merah coklat ini, kalian bisa langsung aja cek di Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop Eating Market. Nah, next kita ke protein. Untuk mengatur takaran protein di dalam isi piring kalian, kalian perlu hitung dulu nih, berapa sih kebutuhan protein kita. Dianjurkan, kebutuhan protein kita itu 1 gram per kilogram berat badan. Misalnya, berat badan teman-teman itu 65 kilogram. Berarti teman-teman butuh 65 gram protein sehari. Untuk penggunaan protein ini, disarankan jangan digoreng ya. Hal ini dikarenakan proses menggoreng bisa menambahkan kalori 20-30% dari makanan yang kita makan. Kalau untuk piring pertama, yang pakai nasi sehat mix ini, sebaiknya kita pilih lauk yang proteinnya tinggi. Nah, disini aku mau pakai dada ayam ya. Karena dada ayam adalah jenis daging yang memiliki tinggi protein dan juga lebih rendah lemak. Dan aku ingatkan lagi, jangan digoreng ya. Sedangkan untuk piring kedua, yang menggunakan sorghum, kita boleh cari opsi protein lainnya. Karena sorghum ini sendiri sudah cukup tinggi kandungan proteinnya. Telur itu memiliki 6-7 gram protein per butirnya. Dimana sudah bisa mencukupi 11% asupan protein harian pada pria dan 14% pada wanita. Kalori telur juga hanya sekitar 70-80 kalori saja kalau diolah dengan teknik poach atau boiled. Lodadar atau scramble egg biasanya lebih banyak kalorinya karena penggunaan minyak dan bahan tambahan lain. Selain itu, kalorinya juga jadi lebih tinggi. Mencapai 150 kalori bahkan lebih. Kalian juga bisa ambil protein nabati seperti rebusan kaca-kacangan seperti ini loh, untuk menambah asupan protein kalian. Sekarang ada banyak banget kok opsi protein nabati yang bisa kalian eksplor, dan pastinya nggak kalah sama protein hewan nih. Selanjutnya, kita akan membahas untuk sayur. Setengah isi piringku itu harus sayur dan buah loh teman-teman. Namun, ironisnya 90% dari orang Indonesia itu tidak memenuhi asupan seratnya. Orang dewasa harus memenuhi asupan serat ini sebanyak 300 gram dalam satu piringnya, baik buah maupun sayur. Sayur itu ada dua tipe, yaitu yang starchy seperti jagung, kentang, dan kacang-kacangan, serta ada juga yang non-starchy, seperti wortel, tomat, timun, dan selada. Nah, untuk kalian yang menerita diabetes atau mungkin ingin menghindari diabetes, disarankan untuk lebih banyak mengkonsumsi sayuran yang non-starchy saja ya. Di sini aku akan memasukkan wortel dan brokoli yang dikukus untuk piring pertama. Kemudian untuk piring kedua, aku pakai tumis bayam dan jagung. Tips untuk kalian, kombinasikan sayuran hijau dan warna yang lainnya. Semakin banyak warna alami, itu akan semakin baik, semakin sehat. Cara terbaik untuk mengolah sayuran adalah dengan menghukusnya untuk menjaga nutrisi maupun rasa dan penampilan. Tapi, tidak harus strik juga selalu menghukus sayuran. Kalian bisa saja mengkombinasikan dengan tumis atau rebus. Oh iya, tips juga untuk kalian, kalau mau merubu sayur seperti membuat sup, usahakan, kalian habiskan juga ya kuahnya, karena banyak nutrisi dari sayuran yang masuk ke kuah tersebut. Yang terakhir, buah. Aku ingetin lagi nih, kalau porsi buahnya itu harus 150 gram. 150 gram buah, 150 gram sayur. Buahnya mau apa? Bebas. Preferensi dari teman-teman saja. Nah, tapi karena di video ini kan pengennya yang rendah gula dan GI ya, seperti pilihan karbohidratnya tadi. Jadi, aku pilih buah apel dan buah naga. Dua buah ini itu tergolong rendah gula dan GI, Etizen. Oke, Etizen. Jadi, inilah sepiring makanan sehat dengan opsi karbo selain nasi putih. Aku mau tantang kalian untuk kalian juga melakukan seperti yang aku lakukan nih. Menata isi piring kalian sekreatif mungkin, dan yang penting harus variasi dan beragam. Dan sudah selesai untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. See you on the next video! Terima kasih telah menonton!